Saya akan sampaikan satu hal yang luar biasa. Bunda, Siti Aisyah sedang sakit panas. Tiba-tiba Rasulullah tanya, Kenapa Aisyah? Aku sakit panas ya Rasulullah. Dengan mengatakan kalimatnya, Dikatakan, Aduh. Saya akan mengatakan bahasanya, Kalau bisa dengan mengatakan kayaknya, Da'asar ini penyakit panas gitu ya. Jadi kadang-kadang menyalahkan apa? Penyakit. Da'asar ini sakit panas. Rasulullah, Kamu jangan melaknat atau memarahi penyakit panas. Itu rahmat dari Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, Tahurun lagi, kamu bersih. Masya Allah, bahkan kamu jauh lebih sehat. Dan kamu akan sehat dan kamu akan baik. Langsung Siti Aisyah mengatakan, Alhamdulillah, amin ya Rasulullah. Itu kata siapa Rasulullah? Tiba-tiba, besoknya ada lagi laki-laki sakit panas. Sakit panas saja. Rasulullah katakan, Kenapa kamu? Jawabannya sama. Celaka ini. Uang ajar nih penyakit rumah ini. Penyakit panas ini. Rasulullah bilang, Oh jangan gitu. Katakan, itu rahmat dari Allah. Ini untuk membersihkanmu. Ini adalah untuk menjadikan kamu lebih sehat. Apa jawaban laki-laki itu? Apaan? Membuat sehat apa? Justru saya membawa sakit. Bahkan banyak orang yang mati gara-gara ini. Apa kata Rasulullah? Didoakan baik tidak mau, Tapi kamu malah mengatakan demikian. Ya sudah, apa yang kau katakan tadi terjadilah kepada kalian. Maka tidak lama wafatlah orang itu. Bisa dipahami benar? Iya, tidak lama. Orang itu meninggal. Kenapa? Puntan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah. Karena semuanya berada di dalam apa? Puntan. Apa? Hati kita. Husnuddan. Apa yang terjadi? Nggak perlu dengan takut. Bagaimana, bagaimana. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kekuatan itu ada di Allah SWT. Puntan bunda. Ayah anda. Kalau lihat bayi. Bayi? Bayi punya kekuatan nggak? Bayi punya kekuatan nggak? Nggak ada. Bayi itu nggak punya kekuatan. Lemah. Ibu sentil aja nggak ngelawan. Ibu jawab aja nggak ngelawan. Bayi. Tapi Puntan. Bayi itu. Allahu Akbar. Itu bayi yang mungil, yang kecil. Nggak punya kekuatan. Begitu kedinginan. Nggak kedinginan. Kenapa? Karena selimutin sama siapa? Orang tuanya. Begitu mau pergi kemana, pergi kemana. Kepanasan. Nggak kepanasan. Karena ditutup sama siapa? Orang tuanya. Pertanyaannya. Yang kuat itu bayi apa orang tuanya? Yang kuat itu orang tuanya. Bayi itu lemah. Tapi yang kuat siapa? Orang tuanya. Kok orang tuanya? Iya. Kok bayi bisa kuat? Bayi itu tidak kuat. Tapi orang tuanya yang kuat, yang melindungi bayi sehingga bayi itu aman. Bisa dipahami, Bunda? Puntan. Orang tua sayang kepada anak. Betul. Karena sayangnya orang tua kepada anak, maka menjaga apapun dan dijaga apapun. Itulah orang tua kepada anak. Kita itu lemah. Tapi kita punya Allah. Allah akan menjaga kita lebih daripada menjaga orang tua kepada anaknya. Karena Allah lebih sayang kepada kita, jauh berlipat ganda ketimbang. Puntan bahasanya. Orang tua kepada kita. Bisa dipahami, Bunda? Jadi silahnya apa? Sayangnya kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnudhan yang ada. Terima kasih telah menonton.